Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti yang udah gue janjikan kemarin Kita akan showcase pedang Katen Kiyokutsu Pedangnya si Zinsui, siapa sih namanya? Kyoraku lah, Kyoraku lah ya Pokoknya namanya kayak gitu lah Orangnya gini nih, orangnya nih Nah itu tuh ya, salah satu Kapten di Bleach ya Dan sekarang kalau gak salah dia jadi Kapten Commander deh, Kapten tertingginya ya Jadi ya ini dia bentuknya teman-teman, Kapten Kiyokutsu ya Dan dia punya 5 skill, yang pertama adalah Bushogoma Lalu kedua itu Kageoni, lalu Takaoni, lalu Kageokuri Lalu yang terakhir adalah Ironi Dan kalau gak salah ini harganya 2 juta deh teman-teman Gue liat bentar ya Kalau gak salah 2 juta deh Yap bener teman-teman, itu Katen Kiyokutsu ini 2 juta ya Dan kalau misalnya yang belum awaken yang bentuknya kayak gini nih Tuh, ungu gitu, lumayan keren sih Jadi kayak Zoro gitu 2 pedang ya, tinggal kurang 1 pedang lagi nih di mulut Oke sekarang kita akan coba untuk showcase yang di skill pertama ya Si Bushogoma, yang menurut gue cukup OP teman-teman untuk farming Oh iya, untuk animasi pukulan biasanya ya, kalau 1 pedang kan beda tuh, nah kalau 2 pedang kayak gini teman-teman Dia keren banget, ada kayak apa ya, kayak ada aura-aura hitam gitu loh tuh kalian liat tuh Dan kalau misalnya kalian nge-charge aura juga di warna hitam teman-teman, tuh Oke jadi yang serangnya kayak gini Gue coba ke si Lestrade nih Waduh dia terbang dong Hmm, pukulan biasa gue segitu By the way, status gue kayak gini ya Ya lumayan sih 830 Oke kita akan coba untuk skill pertama Bushogoma Ini pasti langsung mati sih Karena skill ini cukup OP teman-teman, cukup OP ya, kita liat ya Bushogoma Langsung meninggal Langsung meninggal cuy Karena sumpah teman-teman ini sakit banget Bushogoma Karena dia tuh kayak bikin tornado gitu ya, nih kalian liat nih Dia kayak bikin tornado dan musuhnya tuh kayak terperangkap di dalam gitu Dan dia gak bisa pergi Dan selama dia ada dalam tornado itu ya, dia ke damage terus Yang artinya cukup OP Aduh meninggal lagi mama, flashblade Tuh, 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 kena terus tuh Langsung meninggal Iya kan? Gila ini, baru skill 1 loh teman-teman Iya ke stun, ini tuh langsung kayak ngestun gitu teman-teman Jadi kayak ngeperangkap kalian di dalam tornadonya itu loh Ini untuk jarak jauh enak banget teman-teman Karena ini jaraknya jauhnya parah banget Kalian liat gitu ya, ke tebing tuh Kita coba Tuh, kalian liat kan ada kayak angin Gak bisa ya, kepanjangan kalo sampe situ ya Kesini aja deh Ketembok nih, ketembok sini nih Awas, let's dread, kenal lagi ntar lu Nih disini nih Itu kena teman-teman Tuh ya Jadi jaraknya tuh Mampus jauh banget sumpah, liat tuh Dari ujung ke ujung cuy Ya walaupun gak nyampe ini juga sih Oh iya, gue baru nyadar Oh itu tengkorangnya hilang ya Di pulau klaver ini Tengkorangnya hilang teman-teman Kayaknya dihilangin ya, gak tau kenapa Ini enak banget untuk ngelawan boss ya Sangat enak, ntar gue tunjukin deh Oke kita lanjut ke skill kedua dulu Kageuni ya Ini cukup unik teman-teman Dimana ini jaraknya parah jauh banget Sama kayak Busogoma Tapi bedanya dia cuma satu kali hit doang Kayak gini nih Deket dulu lah ya, disini ya Kita coba ke siles ditanya deh Kageuni Boom Damagenya sekitar 2000 Kecil sih memang kecil ya Tapi dia jaraknya jauh dan bisa ngehit dari mana aja teman-teman Nih coba liat yang disana ya Kageuni Gila jauh gak? Gila lah itu jauh banget loh Dan untuk Kalau lawan player sih ini OP Cukup OP Karena jaraknya jauh cuy Dan abis itu dia kalau kena Dia kayak mental ke atas gitu Tuh Oke kita lanjut lagi ke Takaoni Oke untuk Takaoni teman-teman Ini tuh kayak pukulan biasa Kayak Godspeed deh Kayak skill-skillnya Godspeed Jadi dia tuh kayak teleport Dan dia langsung mukul ke orangnya Tapi ini lumayan sakit Kalian liat ya Nya pengen kesitu Ini jaraknya jauh banget loh Keseles dit jauh loh Lumayan jauh Gak jauh banget sih Tapi lumayan jauh Kita coba Waduh dia kesini lagi Awas cuy Jangan kesini cuy Kita coba dari sini Gak kena Oke kejauhan sepertinya Apa emang gue cupu Gak aim ya Sebentar gue aim lagi Gak Emang kejauhan teman-teman Gak bisa jauh banget ya Jadi ini tuh kayak Skill teleport sih sebenernya Tuh kayak gitu Boom Damagenya sakit Gila 4 ribu Barusan kan Lumayan Lumayan sakit lah Coba-coba kesini Masa sih Kayaknya bisa jauh jauh deh Tuh bisa kan Gue gak tau Kalau ke orang Kok gak bisa ya Apa emang gue aim Terlalu cupu gitu Harusnya bisa sih teman-teman Seperti yang kalian liat barusan ya Nih Tuh Harusnya bisa ya Ya mungkin si Lesdude nge-cheat kali Gak lah bercanda Bercanda Oke jadi Takaoni kayak gitu Oke lah Skillnya oke lah Teleport ya Lumayan bagus Oke kita akan lanjut lagi Ke Kageokuri Nah kalau Kageokuri nih teman-teman Kageokuri ini dia mirip banget Sama Apa ya Speed Lightning mungkin ya Dia tuh kayak Kayak bikin Kagebunshin gitu Kalau kalian perhatiin ya Kageokuri Tuh Dia kayak bikin Kagebunshin Dan dia ngedamage habis itu Wow Mantap gak Mantap sih ini skill enak banget Buat PVP teman-teman Kita coba lagi Kageokuri Dan kalau kalian pake Kageokuri Kalian langsung bisa lari cepet Kayak Speed Lightning gitu Kecepatannya sama Jadi ini sebenernya bisa dipake Untuk balapan sih Walaupun Kudownnya cukup lama teman-teman tuh Beda sama Speed of Lightning ya Tapi bedanya dia ngedamage teman-teman Gak kayak Speed of Lightning ya Tuh kayak bikin Diko ya istilahnya Dan dia damage nya juga lumayan sakit tuh 3000an mungkin ya Gak keliatan sih Warna hitam Aneh banget dah Kita coba liat Berapa sih damage ya Bam 5000 teman-teman Bukan 3000 ya 5000 Koreksi Gila damage nya lumayan sakit loh Keren banget Lumayan lah Lumayan lah Dia tuh kayak bikin Apa ya Kayak pengecoh gitu loh Jadi kalau misalnya kalian PVP Musuhnya tuh kira itu kalian gitu Jadi dia akan nyamperin Dan ketika dia samperin Udah Dair tuh kayak gitu tuh meledak Wow damage nya gila sih 5000 cuy Jadi kalian cukup pake 2 skill doang Takoni Langsung kageukuri Udah pergi Oke dan untuk skill terakhir Yaitu adalah Irony 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 Ini tuh kayak Apa ya Teleport lagi temen-temen Dia tuh kayak Teleport gitu temen-temen Kalian liat ya Kita coba ya Jaraknya agak jauh nih Cuman dia cooldown nya agak lama sih Gila Oke kita coba lagi ya Irony ya Tadi kayak kita gagal TP deh TP Oh iya betul Teleportasi ya Damage nya 6000 Gila sakit banget Mantap jiwa sih Enak ya temen-temen ya Ini skill buat PVP sih Jadi ini untuk Untuk farming bisa Untuk PVP juga Bisa banget gitu Karena dia ada Takaoni Ada kageukuri Ada irony ya Wah gila sih Ini enak banget sih temen-temen Gue rekomen banget Kalian spend 2 juta Untuk beli ini ya Karena Gak bagus gitu Buat Buat farming bagus banget tuh Apa nih busogomanya Enak banget cuy Gue contohin ya Kalau kalian farming Kalian kumpulin satu-satu Kayak gini nih Terus kalian pake skill 1 Ini baru skill 1 loh Yang busogoma ya Yang Q Yang cuma butuh Master 25 temen-temen Kita coba Busogoma Gila enak banget Temen-temen skill 1 ini Oke sekarang kita akan coba Untuk lawan anal ya Gue buktiin Kalau ini Salah satu skill jarak jauh Yang Paling enak mungkin ya Yang pernah gue coba Selain Tori Tori juga lumayan enak sih Tapi ini Levelnya berbeda gitu Different level Ini lebih mantep lagi sih Terutama skill yang Q nya ya Cuman skill Q nya doang sih temen-temen Yang bikin OP Kalau untuk farming ya Dan untuk ngelawan boss Wah ini sih Bakal berakhir dengan cepat temen-temen Kalau kemarin kemarin Kita lawan anal mati mulu kan Awas nih ya anal ya Kita balas dendam nih Oh iya temen-temen Buat temen-temen yang minta Untuk gue bikin lokasi Dragon Ball itu Rada susah ya temen-temen ya Karena Biji naga itu Ngespawnnya tuh di setiap Pilar-pilar kayak gitu loh Dan dia tuh random Gue gak pernah nemu Di exact spot sih Dia selalu berubah-berubah ya Kalau saran gue temen-temen Dia akan ngespawnnya setiap Satu jam sekali Nah kalian pinjem VIP orang aja Baru abis itu kalian cari ya Karena Kalau di server public itu Kalian gak tau server timenya Dan itu pasti susah banget sih Gue udah pernah nyoba Dan itu emang susah banget Jadi mendingan kalian pake VIP Nah ini gue pinjem VIP nya Silas Drits Dan kalian liat langsung Dan dulu gue langsung dapet segitu Padahal cuman 2 hari ya Pak Cepet banget sih Itu aja gue males-malesan nyarinya Kalau misalnya gue cari Lebih giat lagi Pasti udah jadi lagi sih Oke Enel Saatnya untuk membalas dendam Nak Saya akan membalaskan dendam Anak Mukilwa yang kemarin Kau bunuh 2 kali Makan nih Buzo Goma Buh Kena gak tuh Ezz Enel Mato Ditawarin Mau bantuin gak bang Wah Ezz Liat nih Buzo Goma Buh Gak penuh apa-apa Buzo Goma aja udah Buzo Goma Aduh Aduh Gue gak kena Gue ngelag Gue ngelag Wah gue ngelag Gue ngelag Eh dia tetep kemana dong Tetep ke damage dong Buzo Goma Selesai deh Se easy itu temen-temen Easy Enak banget sih ini Katen Kiokatsu temen-temen Buat farming ya Apalagi buat ngelawan Enel Waduh Enak banget ini skill Q-nya Ini jaraknya jauh banget Q-nya nih Kalian liat nih Kalian bahkan bisa FK farming Pake ini loh temen-temen Percaya apa enggak Tuh Kena jir Gue tuh kemarin coba untuk FK farming disini temen-temen Pake Pake Buzo Goma ini ya Jadi gue arahin ke sini Udah gue Q-Q terus kayak gitu Dan itu bisa ya Walaupun Mesti Dicek terus-terusan sih Gak bisa ditinggal-tinggal banget Tapi Bisa lah Intinya bisa gitu Oke temen-temen Jadi itu dia Untuk Showcase dari Katen Kiokatsu ya Mungkin kalian ada yang nungguin Dan untuk Konten selanjutnya Mungkin gue akan Goro atau Gura Goro dulu kali ya Goro kalian bisa dapat dari Enel sih sebenernya temen-temen Jadi Gampang Sebenernya gak gampang-gampang banget Karena change-nya cuma 1 per 250 gitu Jadi Agak susah lah Oke Jadi Konten selanjutnya mungkin akan Goro Dan mungkin gue akan beli Jadi duit gue akan habis nih 10 juta Karena harga sekarang Goro udah 10 juta ya Bukan 7 juta Kan pertama kali keluar Kemain 7 juta Sekarang 10 juta Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax